Intro Pendistribusian dan penyimpanan logistik surat suara DPD Republik Indonesia dikawal aparat kepolisian Resort Majolengka bersenjata lengkap untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi pada surat suara. Logistik diangkut dengan mempergunakan dua kontainer dan satu truk didistribusikan PT Gramedia Bandung selaku penyedia logistik pada pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 17 April 2019 mendatang. Logistik DPD Republik Indonesia sebanyak 999-720 ribu surat suara yang dikemas dalam 2.000 bok berisikan 500 lembar per bok disimpan di gudang logistik KPU Majolengka untuk selanjutnya akan disortir dan dilakukan pelipatan pada minggu depan. Sementara logistik surat suara DPRD Kabupaten, Kota, DPRD Provinsi, dan DPR Republik Indonesia sebanyak 1.720 surat suara telah datang dan disimpan di gudang logistik KPU pada 2 minggu silam. Dengan adanya peralihan pendistribusian dari pihak ketiga penyedia logistik pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 dari PT Pura Barutama, Kudus, Jawa Tengah ke PT Gramedia KPU Majolengka kekurangan 900 bilik suara dan telah diajukan ke KPU Provinsi untuk ditindak lanjuti ke KPU Republik Indonesia. Dan ini adalah surat suara terakhir yang untuk didrop ke Kabupaten Bajolengka. Ini artinya bahwa dengan datangnya surat suara dari DPRD ini, maka kemudian sudah lengkaplah. Yang kurang-kurang misalkan bilik suara juga ada kurang, terus kemudian bilik suara sekitar 900 kita, rada banyak, 900 sebuah gitu ya. Kalau untuk yang lainnya sampul-sampul masih beberapa ada yang kurang, tetapi untuk sampul insya Allah segera akan diatasi. Itu jadah. Dari Majolengka, Jawa Barat, ato Wattus Pendi, Tribalat TV, Salam Tribalata. Terima kasih.